Begitu Panki mengumumkan dimulainya ujian, Litong segera memusatkan seluruh perhatiannya pada penyelesaian soal. Ia menemukan bahwa kesulitan soal meningkat secara bertahap. Itu mudah pada awalnya, tetapi semakin dia melangkah, semakin sulit jadinya. Tidak akan pernah ada pertanyaan sulit yang tiba-tiba muncul. Tanpa disadari, dia telah menyelesaikan 25 soal. Saat ini, dia berhenti untuk beristirahat. Lagi pula, mempertahankan konsentrasi tingkat tinggi sangatlah melelahkan. Dia mengangkat kepalanya untuk mengamati situasi di sekitarnya. Apa yang membuatnya menghela nafas lega adalah dia sekarang berada di 10 besar di antara ratusan orang. Selain dua orang di depannya, jarak antara yang lain tidak terlalu besar. Melihat situasi seperti itu, mau tak mau dia merasa sedikit bersemangat. Meskipun dia berbakat, ada banyak orang berbakat di antara lebih dari 100 orang. Terlebih lagi, banyak dari mereka telah berada di Pulau Yangning selama setahun. Dibandingkan dengan orang-orang ini, dia jauh tertinggal. Karena itu, dia tidak punya banyak harapan sejak awal. Bagaimana mungkin dia tidak senang dengan situasi saat ini? Selama dia bekerja keras, dia mungkin bisa masuk 5 besar. Pikiran seperti itu terlintas di benaknya. Hadiah untuk masuk 5 besar tidak terhitung banyaknya. Pertama, dia bisa memasuki lapisan ketiga alam tersembunyi. Kemudian, dia bisa memperoleh berbagai imbalan materi. Akhirnya, dia bisa menerima bimbingan pribadi dari Tuan Muda Kedua, Pan Ying Hao. Hal ini secara pribadi dikatakan oleh Pan Ying Hao di depan para murid. Memikirkannya saja sudah membuatnya bersemangat. Terus bekerja keras, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Ketika dia hendak melanjutkan menyelesaikan pertanyaan, dia tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke baris Li Yunhai. Ketika dia melihat bahwa Li Yunhai sebenarnya berada di belakangnya dengan 5 pertanyaan, dia seharusnya berada di peringkat di luar 20 besar. Wajahnya segera menunjukkan ekspresi seolah-olah dia sudah menduganya. Benar saja, kamu, Li Yunhai, sangat lemah. Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan denganku, Li Tong. Sebelumnya, Anda hanya memainkan beberapa trik dan lolos. Li Tong berpikir dengan bangga di dalam hatinya. Kemudian, dia membuang ekspresi bangganya dan sekali lagi fokus menyelesaikan pertanyaan. Di luar alam tersembunyi, ekspresi Pan Yingwu tampak suram saat dia melihat situasinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan menghela nafas. Bawahannya yang berpartisipasi dalam uji coba, kecuali Li Yunhai, semuanya berada di peringkat di luar 30 besar. Tidak ada harapan sama sekali. Bahkan Li Yunhai, yang awalnya sangat diharapkan, hanya berada di peringkat 20 besar. Memasuki 5 besar, tidak, memasuki 15 besar sudah merupakan peluang kecil. Bagaimana mungkin dia tidak kecewa? Tuan Muda Ketiga, jangan khawatir. Saya merasa adik Yunhai belum mengerahkan seluruh kemampuannya, kata seorang lelaki tua di samping Pan Yingwu. Orang tua ini bernama Lian Cheng, dan dia dianggap sebagai Master Rune kelas 5. Selain Tuan Wei, dia adalah orang yang paling dihargai oleh Pan Yingwu. Setelah Tuan Wei pergi, Pan Yingwu ingin menjadikannya sebagai dosen utama, tetapi Tuan Wei menolaknya dengan sopan. Pan Yingwu tentu saja menyukai lelaki tua yang tidak mencari ketenaran dan kekayaan ini. Sekarang setelah dia mendengarnya mengatakan ini, mau tak mau dia merasa sedikit lebih baik. Penatua Lian, bagaimana menurutmu? Meski dia berkata begitu, dia merasa perkataan Lian Cheng hanya untuk menghiburnya. Lagipula, bagaimana mungkin Li Yunhai tidak memberikan segalanya dalam kompetisi yang akan menentukan masa depannya? Tuan Muda Ketiga, saya tidak tahu apakah Anda memperhatikannya, tetapi adik Yunhai menggunakan jumlah waktu yang hampir sama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kata Lian Cheng. Memang benar, kata Pan Yingwu setelah berpikir sejenak. Itu benar, Lian Cheng tersenyum, melihat bagaimana jawaban orang lain, pertanyaan di awal lebih mudah, dan pertanyaan di akhir lebih sulit. Oleh karena itu, semakin jauh pertanyaannya, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menjawab setiap pertanyaan. Namun, adik Yunhai hampir menggunakan jumlah waktu yang sama untuk menjawab setiap pertanyaan. Dengan kata lain, pertanyaan-pertanyaan ini tidak sulit bagi adik Yunhai. Dia hanya menanganinya dengan mudah. Sebelum Lian Cheng selesai berbicara, mata Pan Yingwu sudah berbinar. Pada saat ini, api harapan yang awalnya padam kembali menyala. Tentu saja, nyala api yang menyala kembali ini masih lemah. Bagaimanapun, Li Yunhai terlalu jauh dari sepuluh besar. Meski terlihat mudah, dia tidak berani menaruh terlalu banyak harapan. Di sisi lain, wajah Pan Yinghou menunjukkan ekspresi santai sepanjang waktu. Saat ini, delapan dari sepuluh besar adalah muridnya. Di antara mereka, peringkat pertama Huang Tong bahkan berada di depan muridnya dengan lebih dari sepuluh pertanyaan. Bagaimana mungkin dia tidak santai dalam keadaan seperti itu? Sudah duduk di sampingnya, Pan Yinghui juga memasang ekspresi sangat puas di wajahnya. Pasalnya, dua muridnya juga masuk sepuluh besar, dan salah satunya bahkan memiliki keyakinan mutlak untuk masuk lima besar. Saudara kedua, karena kita telah berhasil masuk sepuluh besar, maka saudara ketiga akan hancur, kata Pan Yinghui dengan bangga. Ya, Pan Yinghou mendengus pelan. Baru saja, ketika saya memintanya untuk menghukum Linli, dia sebenarnya tidak mendengarkan. Apakah dia melihat hantu sekarang? Di masa depan, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki ruang budidaya, kata Pan Yinghui lagi. Tuan muda ketiga tidak mendengarkan Tuan muda kedua dan Tuan muda keempat, dan benar-benar menaruh harapannya pada Master Rune kelas tiga. Sekarang dia ditakdirkan, murid orang itu bahkan tidak bisa masuk dua puluh besar. Betapa butanya Tuan muda ketiga hingga benar-benar menghargai orang seperti itu. Jika aku adalah Tuan muda ketiga, aku akan membenturkan kepalaku ke dinding dan mati. Mendengar Pan Yinghui memarahi Pan Yinghui, banyak orang di sekitarnya langsung setuju. Karena Pan Yinghui tidak bisa memasuki ruang budidaya di masa depan, kekuatan dan statusnya pasti akan anjok. Tentu saja, mereka tidak keberatan menginjak Pan Yinghui beberapa kali lagi. Mendengar kata-kata seperti itu, wajah Pan Yinghui terbakar, begitu pula orang-orang dari kampan Yinghui. Namun, apa lagi yang bisa mereka katakan? Mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena inferior. Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan tiba-tiba berkata, Li Yunhei ini sebenarnya hanya berada di peringkat dua puluh besar. Bagaimana dia bisa menduduki peringkat pertama dalam penilaian beberapa waktu lalu? Anda harus tahu bahwa Li Tong, yang saat itu menduduki peringkat kedua, sudah masuk sepuluh besar sekarang. Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan tiba-tiba berkata, Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya. Dia adalah teman Chen Yu, dan karena identitas Chen Yu, dia dapat menerima banyak manfaat. Setelah kematian Chen Yu, semua manfaat ini hilang. Bagaimana mungkin dia tidak membenci Lin Long, yang mungkin menyebabkan kematian Chen Yu? Oleh karena itu, bahkan dalam situasi kritis seperti ini, dia masih memanfaatkan kesempatan untuk menyuarakan keraguannya. Begitu kata-kata itu keluar, kerumunan itu langsung meledak. Benar, Li Yunhei ini sangat lemah, bagaimana dia bisa menduduki peringkat pertama? Mentor Wang Han pasti telah mengungkapkan topik tersebut kepada Lin Li dan Li Yunhei sebelumnya, lalu Li Yunhei mengalahkan Li Tong dan memenangkan tempat pertama. Saya tidak menyangka Wang Han akan melakukan hal tercelah seperti itu. Pemilik pulau, tolong selidiki mentor Wang Han. Mendengar kata-kata seperti itu, Wang Han, yang juga berada di tempat kejadian, memasang ekspresi yang sangat jelek. Dia tahu bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang memalukan, tetapi situasi saat ini membuatnya sulit untuk menjelaskan dirinya sendiri. Mentor Wang Han, bagaimana Anda menjelaskan masalah ini? Setelah beberapa saat, suara pemilik pulau, Pan Ki, terdengar. Semua orang memandang Pan Ki, hanya untuk melihatnya mengerutkan kening saat dia menatap Wang Han. Wang Han dalam masalah, pikiran ini segera muncul di benak setiap orang. 652. Wang Han terdiam. Saat dia terdiam, Pan Ying Hui, yang berdiri di samping Pan Ying Hao, bertanya, kakak kedua, apa pendapatmu tentang masalah ini? Pan Ying Hao berkata, tentu saja, saya tidak pergi menonton penilaian. Namun, berdasarkan pemahaman saya tentang Li Tong selama periode waktu ini, bakat Li Tong luar biasa. Dia jelas merupakan orang yang paling menonjol di angkatannya. Terlebih lagi, Anda dapat melihat sekarang bahwa kata-kata saya benar. Di antara begitu banyak orang, dialah satu-satunya yang dapat bertahan di sepuluh besar. Oleh karena itu, saya juga tidak tahu bagaimana dia akan kalah dari orang lain dalam penilaian dan hanya peringkat kedua. Suara Pan Ying Hao tidak nyaring, tetapi saat ini, semua orang yang hadir dapat mendengarnya dengan jelas. Tuan muda kedua angkat bicara. Penguasa pulau juga memandang Wang Han dengan tatapan bertanya-tanya. Tampaknya Wang Han benar-benar hancur kali ini. Hati setiap orang menjadi lebih teguh. Kata-kata Pan Ki merupakan pukulan bagi kepala Wang Han, dan kata-kata Pan Ying Hao tidak diragukan lagi merupakan pukulan bagi kepala Wang Han. Bagaimana Wang Han masih bisa berdiri? Tepat ketika semua orang mengira masalahnya sudah selesai, sedikit senyuman muncul di wajah Wang Han, yang seharusnya sangat tidak sedap dipandang. Wang Han ini masih bisa tersenyum saat ini. Di bawah keraguan semua orang, senyum Wang Han menghilang, dan dia berkata dengan nada serius, membalas Tuan Pulau, Li Yunhai memang tidak curang dalam penilaian. Dia menggunakan kemampuannya sendiri untuk mendapatkan tempat pertama. Sejak dia pertama kali, kenapa dia begitu lemah sekarang? Pan Ki bertanya. Benar, kamu pasti sudah memberitahu Li Yunhai pertanyaan dan jawabannya sebelumnya. Itu sebabnya dia mampu mengalahkan Li Tong. Kalau tidak, dengan penampilannya saat ini, bagaimana dia bisa mengalahkan Li Tong? Pria Parubaya yang pertama kali menimbulkan masalah juga berteriak. Apakah saya curang atau tidak? Apakah saya memberitahu Li Yunhai pertanyaan dan jawabannya sebelumnya atau tidak? Itu bukan terserah Anda untuk memutuskan. Wang Han memelototi pria Parubaya itu, membuatnya sangat takut sehingga dia mundur beberapa langkah. Meski wajahnya langsung pucat, dia merasa mendapat dukungan dari penguasa pulau dan Pan Yinghao, jadi dia tetap berteriak, bukankah sudah jelas? Dengan kemampuan Li Yunhai, kamu, kamu tidak memberitahu jawabannya, bagaimana dia bisa mengalahkan Li Tong? Cukup, Pan Ki memandang pria Parubaya itu dan berkata dengan suara rendah. Dia kemudian menoleh ke arah Wang Han dan berkata, Wang Han, karena kamu sepertinya punya kartu di lenganmu, beritahu aku. Tentu saja, jika kamu tidak bisa, kamu tahu konsekuensinya. Nada bicara Pan Ki sangat tegas. Semua orang tahu bahwa jika Wang Han tidak bisa menjelaskan sendiri, konsekuensinya akan mengerikan. Namun, Wang Han masih berkata dengan tidak tergesa-gesa, pemilik pulau, topik yang saya tetapkan hari itu adalah memperbaiki baju besi bagian dalam yang diteliti oleh ahli rune Pulau Yangning. Saya pikir akan lebih baik jika mereka dapat memperbaikinya hingga 80% dari aslinya. Namun, hasil akhirnya mengejutkan kami karena armor bagian dalam yang diperbaiki Li Yun Hai sebenarnya disederhanakan berdasarkan armor bagian dalam kami. Selain itu, dia menggunakan metode baru. Berdasarkan penelitian saya hari ini, armor bagian dalam dibuat dengan metode ini setidaknya dua kali lebih baik dari sebelumnya. Apa, ada hal seperti itu? Pan Ki hanya menganggup ketika mendengar dua kalimat pertama Wang Han, tetapi ketika dia mendengar beberapa kalimat terakhir, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Ini juga karena dia memperhatikan armor bagian dalam. Oh, itu terkait dengan penghidupan masyarakat. Jika dilakukan dengan baik, dia pasti akan dicintai dan dihormati oleh masyarakat Pulau Selatan. Ketika para Master Rune membuat versi terakhir dari armor bagian dalam, dia juga memujinya dengan serius dan merasa bahwa itu sudah menjadi yang terbaik yang bisa dicapai oleh armor bagian dalam. Sekarang dia mendengar Wang Han mengatakan bahwa baju besi bagian dalam yang dibuat dengan metode Li Yun Hai setidaknya dua kali lebih baik dari sebelumnya, dia tentu saja terkejut. Memang benar begitu. Saya baru memastikan efek ini pagi ini. Awalnya saya ingin memberikannya kepada Anda setelah persidangan. Wang Han mengeluarkan baju besi bagian dalam dari tubuhnya. Wang Han bisa melepas baju besi bagian dalam dengan santai bukan karena dia meramalkan hal seperti itu akan terjadi hari ini, tapi karena dia telah mempelajari metode baru untuk membuat baju besi bagian dalam akhir-akhir ini. Tidak peduli apa yang dia lakukan, bahkan saat makan atau tidur, pikirannya selalu tertuju pada pelindung batin dan metode baru. Karena itu, dia bisa mengeluarkan armor bagian dalam dengan santai. Panki segera meminta petugas di sampingnya untuk membawa baju besi bagian dalam. Begitu dia menerima baju besi bagian dalam, Panki segera memeriksanya dengan cermat. Setelah beberapa saat, wajah Panki menunjukkan sedikit keterkejutan karena dia dapat melihat bahwa baju besi bagian dalam memang dibuat menggunakan metode baru. Terlebih lagi, pelindung bagian dalam yang dibuat menggunakan metode baru ini kemungkinan besar memiliki efek yang disebutkan Wang Han. Panki sangat kuat sehingga dia secara alami bisa melihat perbedaan pada armor bagian dalam-dalam sekejap, jadi Wang Han tidak perlu memperkenalkannya. Wang Han, apakah kamu masih memiliki level armor dalam yang sama? Biarkan aku menguji seberapa kuat armor dalam baru ini dibandingkan dengan armor dalam asli. Panki segera berkata begitu dia melihat ini. Tidak mungkin, bukankah mereka seharusnya mengkritik Wang Han dan Li Yunhai karena selingkuh? Mengapa itu berubah menjadi pemujian pelindung bagian dalam-dalam sekejap mata? Apalagi persidangan masih berlangsung. Mendengar kata-kata Panki, sudut mulut semua orang bergerak-gerak. Namun, Panki adalah penguasa pulau itu. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau, jadi apa yang bisa mereka katakan. Tentu saja, setiap orang yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa Wang Han tidak lagi dalam masalah. Yang bermasalah adalah pria paruh bayar. Pria paruh bayar itu secara alami juga melihat ini, jadi ekspresinya sangat jelek. Tubuhnya tanpa sadar menyusut ke belakang. Jika bukan karena mereka ada di aula, dia akan berbalik dan lari. Tentu saja, kata Wang Han sambil mengeluarkan baju besi bagian dalam lainnya dan menyerahkannya kepada Panki. Setelah melihatnya, Panki melihat bahwa itu adalah pelindung bagian dalam yang asli dan segera mulai mengujinya. Dia tidak membiarkan orang lain mengujinya, tetapi mengujinya secara pribadi. Dari titik ini, semua orang yang hadir dapat melihat kepedulian Panki terhadap baju besi bagian dalam. Jika baju besi bagian dalam ini benar-benar kuat, maka Wang Han dan Li Yunhai pasti akan dihargai oleh penguasa pulau. Banyak orang yang berpikir demikian. Adapun mereka yang berpartisipasi dalam uji coba, mereka langsung memandang Wang Han dengan iri karena mereka tahu bahwa baju besi bagian dalam ini memang lebih kuat dari baju besi bagian dalam aslinya. Seperti yang dikatakan Wang Han, baju besi bagian dalam yang baru memang jauh lebih kuat dari yang lama. Panki mengulurkan tangannya dan bertepuk tangan beberapa kali, dan dia segera mendapatkan hasilnya. Tidak buruk, tidak buruk. Setelah mengujinya, Panki tidak bisa tidak memujinya. Dia dapat memperkirakan bahwa setelah penerapan pelindung bagian dalam yang baru, orang-orang di Pulau Selatan pasti akan lebih memuji dia, penguasa pulau, bahkan lebih. Wang Han, apakah Li Yunhai benar-benar menemukan metode baru ini? Pada saat ini, Panki mau tidak mau bertanya pada Wang Han. Bukan itu. Alasan Li Yunhai menemukan metode ini adalah karena gurunya yang mengajarinya, kata Wang Han. Oh, lalu siapa itu? Ketertarikan Panki terguncang. Itu adalah Master Rune kelas 3, Lin Li. Wang Han menunjuk ke arah Lin Long, yang duduk di samping Pan Ying Wu. Wang Han, yang tiba di tempat kejadian, sudah memperhatikan di mana Lin Long duduk. Oh, mendengar kata-kata Wang Han, pandangan Panki langsung beralih ke Lin Long. Tidak hanya Panki, semua orang yang hadir juga memusatkan perhatiannya pada Lin Long. 653. Ayah, ini Lin Li, Master Rune yang baru saja bergabung denganku. Sebelum Lin Li dapat berbicara, Pan Ying Wu, yang berada di sampingnya, sudah berkata dengan penuh semangat. Wajah Pan Ying Wu penuh kegembiraan. Dia tidak pernah dihargai oleh Panki, jadi bagaimana mungkin dia tidak bahagia sekarang karena dia tiba-tiba mendapat perhatian seperti itu. Terlebih lagi, ini sepertinya merupakan masalah besar. Salam, Tuan Lin Li, seorang Rune Master kelas 3, kata Lin Long dengan tenang. Apakah kamu menemukan metode baru ini? Panki bertanya, wajahnya dipenuhi keraguan yang tak terselubung. Alasannya adalah karena Lin Long masih terlalu muda, dan dia tidak percaya pemuda seperti itu bisa menemukan metode seperti itu. Ketika Panki melihat metode baru tadi, ekspresi terkejut muncul di wajahnya, tetapi yang tidak diketahui semua orang yang hadir adalah bahwa keterkejutan di hati Panki jauh dari tercermin di wajahnya. Panki memang terkejut karena dia dapat melihat bahwa metode baru ini memang merupakan metode yang belum pernah dilakukan sebelumnya, dan tidak hanya digunakan pada susunan rahasia armor bagian dalam. Hanya dengan memikirkannya saja, dia merasa metode baru ini bisa digunakan dalam banyak aspek lainnya. Ini jelas merupakan berita bagus bagi dunia rahasia sekarang. Tuhan, aku tidak menemukan metode baru ini, tapi aku mempelajarinya dari seorang rune master lama, kata Lin Long. Oh, di mana rune master itu sekarang? Panki mau tidak mau bertanya. Jika rune master itu punya metode lain, bukankah dia, Panki, bisa maju lebih jauh di wilayahnya saat ini? Panki mau tidak mau memiliki pemikiran seperti itu pada saat ini? Bagaimanapun, dia telah mengalami stagnasi di ranahnya saat ini selama bertahun-tahun, dan sama sulitnya dengan naik ke surga untuk maju lebih jauh dalam bidang runologi. Dia adalah seorang rune master tua yang hanya ingin aku habiskan bersamanya untuk jangka waktu tertentu. Saat itu, dia setidaknya berusia lebih dari seratus tahun. Sekarang setelah beberapa tahun berlalu, aku tidak tahu di mana dia apakah dia sehat atau tidak, kata Lin Long dengan ekspresi muram. Mendengar kata-kata Lin Long, Panki tidak bisa tidak kecewa, tapi dia masih memiliki sedikit harapan, jadi dia bertanya lagi, kalau begitu, apakah Anda punya metode baru lainnya? Hem, atau pemahaman baru tentang runologi? Tuhan, maafkan aku, dia hanya mengajariku metode baru ini saat itu, kata Lin Long. Apakah begitu? Panki mau tidak mau merasa lebih kecewa. Setelah menghela nafas, dia tersenyum dan berkata kepada Lin Long, Adik Lin, lakukan pekerjaan dengan baik di Pulau Yang Ning kami. Pulau Yang Ning tidak akan berhutang apapun padamu. Dia kemudian menoleh ke Pan Ying Wu, yang berdiri di samping Lin Long. Ying Wu, perlakukan adik Lin dengan baik. Panki tentu saja ingin memanfaatkan bakat seperti itu, meskipun metode baru ini bukanlah idenya. Mendengar kata-kata Panki, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Lin Long dengan iri. Kita harus tahu bahwa dari sekian banyak orang, hanya sedikit yang menerima janji seperti itu dari Panki. Hanya Pan Ying Hao yang terlihat tidak setuju. Jika dia tidak berada di posisi ayahnya, dia tidak akan bisa memahami tindakan Panki. Menurutnya, tidak ada gunanya bermain-main dengan baju besi bagian dalam yang ditarik oleh lingkaran sihir riset tingkat rendah. Itu bisa dengan mudah dihancurkan dengan satu gerakan. Bagaimanapun juga, ayahnya adalah penguasa pulau. Jadi, meskipun dia mengejek dalam hatinya, dia tidak mengungkapkan pendapatnya. Ayah, jangan khawatir. Ying Wu pasti akan memperlakukan saudara Lin dengan baik. Pan Ying Wu buru-buru berkata. Baiklah, masalah ini berakhir di sini. Kata Panki. Semua orang mengira ini benar-benar akhir. Siapa sangka kata-kata Panki selanjutnya tiba-tiba terlontar. Teman-teman, seret dia keluar dan potong kepalanya. Panki secara alami mengacu pada orang yang menanyai Wang Han. Ketika orang itu mendengar kata-kata Panki, dia segera berlutut. Seluruh tubuhnya gemetar. Tuan Pulau, ini salahku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong ampuni aku. Dia berteriak dengan suara gemetar. Namun percuma saja karena perhatian Panki tidak lagi tertuju padanya. Sebaliknya, itu berada di dunia rahasia tempat persidangan berlangsung. Segera setelah itu, dua penjaga Panki berjalan mendekat dan membawa keluar pria paru baya yang meratap itu. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitar yang juga menanyai Wang Han tidak bisa menahan keringat dingin. Dalam waktu singkat itu, para murid di alam rahasia telah memecahkan lebih banyak pertanyaan. Terutama saat pertama Huang Tong, dia telah memecahkan pertanyaan ke-80, meninggalkan semua orang dalam debu. Orang di posisi kedua sudah 10 pertanyaan di belakang Huang Tong. Sudah banyak perubahan peringkat di belakang, namun jarak di antara keduanya masih sangat kecil. Persaingan masih berlangsung sengit. Adapun Li Tong, dia masih mempertahankan posisi ke-10. Namun, dia merasa sedikit tidak berdaya karena semakin jauh dia melangkah, semakin sulit pertanyaannya. Dalam situasi seperti ini, mereka yang telah berada di Pulau Yang Ning selama setahun sudah memiliki keuntungan dibandingkan dirinya. Bagaimanapun, mereka telah belajar secara sistematis selama satu tahun. Dalam aspek ini, dia tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Oleh karena itu, dia tidak merasa ada yang memalukan dari hal itu. Tak hanya itu, ia juga merasa bangga karena orang-orang yang satu angkatan dengannya benar-benar terinjak-injak. Terutama Li Yunhai yang pernah mengalahkannya di ujian sebelumnya. Saat ini, Li Yunhai masih berada di peringkat ke-20, masih ada 5 atau 6 pertanyaan di belakangnya. Namun menurutnya, selama Li Yunhai menghadapi masalah yang sudah ia hadapi, jarak antara dirinya dan Li Yunhai pasti akan semakin lebar. Terutama pertanyaan yang baru saja saya selesaikan. Jika Li Yunhai bisa menyelesaikannya, saya, Li Tong, akan menulis nama saya terbalik. Setelah dengan bangga membual di dalam hatinya, Li Tong terus menyelesaikan pertanyaan itu. Di luar dunia rahasia, Pan Ying Wu, yang baru saja bahagia beberapa saat, kembali mengernyit. Dia sangat senang dengan peringkat Li Yunhai di dunia rahasia. Saat ini, Li Yunhai masih di tempat yang sama. Bagaimana dia masih punya harapan? Baru saja, pujian Pan Ki hanya bersifat lisan. Persaingan di dunia rahasia benar-benar nyata. Jika hasil akhir Li Yunhai dan yang lainnya tidak bagus, dia tidak akan bisa memasuki ruang budidaya. Orang tua di samping Pan Ying Wu membuka mulutnya tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Saat ini, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Liu Gang juga mengerutkan kening. Muridnya, Li Qing, kini berada di posisi ke-51. Tentu saja dia sudah sangat puas dengan hasil ini. Lagi pula, bakat Li Qing tidaklah luar biasa. Mendapatkan hasil seperti itu sudah sangat bagus. Alasan mengapa dia mengerutkan kening adalah secara alami karena hasil murid Pan Ying Wu terlalu buruk. Perbedaannya terlalu besar dibandingkan dengan Pan Ying Hui dan Pan Ying Hao. Khususnya, Li Yunhai, yang sangat diharapkan, tidak mendapatkan hasil yang baik. Tatapannya sedikit bergeser dan melihat Lin Long, yang duduk di depannya, tidak memiliki sedikitpun kekhawatiran di wajahnya. Sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak. Dia diam-diam berpikir bahwa Lin Long benar-benar berani. Namun, ketika dia memikirkan sesuatu, hatinya gemetar. Ini karena dia ingat pada ujian sebelumnya, Lin Long juga terlihat seperti ini. 654. Mengapa begitu sulit? Lin Long bergumam dalam hatinya. Begitu sampai pada soal berikutnya, wajahnya langsung menjadi jelek, karena tingkat kesulitan soal ini setidaknya beberapa kali lebih tinggi dari soal sebelumnya. Meski sulit, Lin Long berpikir selama dia punya lebih banyak waktu, dia pasti bisa menyelesaikannya. Jadi setelah jeda sebentar, Lin Long memusatkan seluruh perhatiannya pada penyelesaian masalah. Saat dia menyelesaikan masalah dengan serius, waktu berlalu dengan lambat. Tanpa disadari, dia telah memecahkan masalah ini pada saat yang paling kritis. Saat ini, dia hanya bisa menghela nafas lega, karena dia merasa selama dia lebih serius dan berhati-hati, dia akan bisa menyelesaikan masalah ini dengan lancar. Namun sesaat kemudian, Lin Long tiba-tiba melompat dan meninju tablet batu di depannya. Wajahnya penuh dengan ekspresi kesal, karena dia baru saja melakukan kesalahan, dan tiba-tiba lingkaran sihir Rune yang hampir diperbaiki runtuh, dan menjadi kacau lagi. Dengan kata lain, dia harus menyelesaikan masalahnya dari awal, dan semua usahanya sebelumnya sia-sia. Bagaimana situasi seperti itu tidak membuatnya depresi dan kesal. Tapi mau bagaimana lagi, dia hanya bisa memulai dari awal. Ia tidak langsung memulai dari awal, melainkan beristirahat sejenak. Lagi pula, dia tidak tahu sudah berapa lama, dia telah menghabiskan terlalu banyak energi, dan dia perlu istirahat dan memulihkan diri. Selama jeda ini, dia secara alami segera fokus ke depan, dan ketika dia melihat bahwa dia masih berada di peringkat ke-10, dia tiba-tiba menghela nafas lega. Karena ini menunjukkan bahwa orang-orang di belakangnya juga dibuat bingung dengan pertanyaan yang baru saja dia lakukan, dan tidak ada yang bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengungguli dia. Saya ingin tahu apakah Li Yunhai masih berada di peringkat 20-an, atau dia telah diambil alih oleh orang lain. Dengan pemikiran ini, dia menoleh dan melihat ke belakang lagi. Pada pandangan pertama, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut, karena dia tidak melihat Ye Tianyun dalam posisi yang familiar. Atau apakah dia benar-benar terkejar? Tapi melihat ke belakang, dia masih tidak melihat siapapun. Itu artinya dia sudah menyerah. Melihat ini, Li Tong tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir seperti itu. Li Yunhai, kamu sama sekali bukan lawanku. Alasan Anda bisa memenangkan tempat pertama sebelumnya hanya karena Anda tahu lebih banyak dari saya tentang pertanyaan itu, tidak, Anda hanya curang dengan Wang Han. Li Tong berpikir dengan bangga di dalam hatinya. Li Tong segera mengalihkan pandangannya. Jangan khawatir tentang dia. Menyelesaikan pertanyaan itu lebih penting. Namun saat dia melihat sekilas seseorang dari sudut matanya, dia tiba-tiba membeku. Siapa lagi selain Li Yunhai di barisan di sebelahnya? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin Li Yunhai bisa menyelesaikan semua masalah itu dalam waktu sesingkat itu dan mencapai posisi yang sama dengannya? Li Tong berteriak dalam hatinya karena tidak percaya. Mencurigai bahwa dia telah salah melihat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya dan melihat sosok di sampingnya. Benar sekali, orang ini memang Li Yunhai. Bagaimana dia melakukannya? Mungkinkah dia benar-benar punya kekuatan? Li Tong benar-benar tercengang. Dia bahkan lupa bahwa dia seharusnya terus menjawab pertanyaan. Di luar zona rahasia, Pan Yinghao, yang baru saja kembali karena ada beberapa urusan yang harus diselesaikan, menganggup dan memuji Li Tong. Penampilan Li Tong cukup bagus. Meski gagal diambang kesuksesan, sudah cukup bagus dia berhasil mencapai sejauh ini. Saya yakin dia akan mampu menjawab pertanyaan dengan sempurna jika diberi kesempatan lagi. Ketika dia kembali sekarang, dia menemukan bahwa peringkat di depannya tidak berubah. Pertanyaan yang dijawab oleh sembilan teratas adalah hal-hal yang seharusnya bisa mereka selesaikan, jadi Pan Yinghao memusatkan perhatiannya pada Li Tong. Lagi pula, dibandingkan dengan yang lain, tingkat kesulitan pertanyaan yang dijawab Li Tong sekarang jelas lebih tinggi untuk kekuatannya. Oleh karena itu, meskipun Li Tong gagal, Pan Yinghao tetap memujinya. Kaka kedua, Li Tong ini melakukannya dengan baik. Tapi, suara Pan Yinghui agak terhenti. Tapi apa? Pan Yinghao mengerutkan kening, apakah karena dia adalah muridku, jadi menurutmu aku tidak harus memujinya. Kaka kedua, kamu salah paham, aku hanya ingin mengatakan bahwa penampilan Li Tong memang sangat bagus, tapi Li Yunhai juga menyusul. Kata Pan Yinghui dengan wajah pahit. Apa? Pan Yinghao tertegun, dan dengan cepat menggerakkan tubuhnya, dan mengalihkan pandangannya ke barisan di sebelah Li Tong, yang merupakan barisan tempat Ye Tianyun berada. Setelah dilihat sekilas, wajahnya langsung menunjukkan ekspresi terkejut, karena Ye Tianyun yang berada 10 tempat di belakang Li Tong, kini menyelesaikan pertanyaan yang sama dengan Li Tong. Dengan kata lain, hasil Ye Tianyun saat ini sama dengan Li Tong, berada di posisi ke-10. Karena kinerja Ye Tianyun yang buruk sebelumnya, tidak mungkin untuk mengejar Li Tong, jadi Pan Yinghao hanya melirik ke arah Ye Tianyun saat itu, dan tidak menatap mata Ye Tianyun sama sekali. Karena posisi duduknya saat ini, pandangan ke arah Ye Tianyun terhalang, dia tidak melihat bahwa Ye Tianyun telah menyusul. Oleh karena itu, tanpa pengingat Pan Yinghui, dia tidak tahu bahwa Ye Tianyun telah menyusul. Bagaimana dia bisa muncul? Wajah Pan Yinghao agak jelek. Dia hanya berdiri di sisi Li Tong, mengejek kekuatan Ye Tianyun yang tidak sebaik Li Tong, sekarang Ye Tianyun menyusul, bagaimana mungkin wajahnya tidak jelek? Entahlah, singkatnya, ketika Li Tong merasa terganggu dengan pertanyaan ini, dia muncul. Kata Pan Yinghui. Dia sendiri tidak memperhatikan bagaimana Ye Tianyun muncul, tetapi ketika matanya beralih ke barisan di sebelah Li Tong, dia tiba-tiba menemukan bahwa Ye Tianyun dan Li Tong bersebelahan. Tidak hanya wajah Pan Yinghao yang jelek, tetapi orang-orang yang menanyai Ye Tianyun dan Wang Han sebelumnya juga terlihat sangat malu. Meskipun Wang Han baru saja menunjukkan bukti seperti itu, masih ada orang di tempat kejadian yang curiga bahwa Wang Han telah membocorkan pertanyaan tersebut kepada Ye Tianyun sebelumnya selama penilaian. Mereka berpikir bahwa Wang Han seharusnya mengetahui metode menyederhanakan lingkaran sihir rune pada baju besi bagian dalam, dan menunggu sampai penilaian dengan sengaja membiarkan Ye Tianyun pamer, itu bukanlah metode yang menurut Lin Long diperoleh oleh beberapa rune tua yang berkeliaran. Menguasai. Namun situasi ini merupakan tamparan langsung di wajah. Kakak kedua, anak ini mungkin kebetulan mengerjakan soal-soal ini, itu sebabnya dia bisa mengejar ketinggalan begitu cepat, kalau tidak, bagaimana dia bisa tertinggal jauh sebelumnya, jadi kekuatannya tidak sebaik Li Tong, dan dia pasti akan tertinggal. Ditinggalkan jauh oleh Li Tong. Saat ini, kata Pan Yinghui. Yah, sepertinya begitu. Pan Yinghao hanya bisa mengangguk, dan wajahnya terlihat sedikit lebih baik. Karena perkataan Pan Yinghui bukannya tidak masuk akal, tetapi ada benarnya, dan masuk akal. Suara Pan Yinghui tidak pelan, sehingga hampir semua orang di tempat kejadian mendengarnya. Mereka yang baru saja merasa ditampar wajahnya mau tidak mau mengangguk, dan mereka memiliki pemikiran yang sama dengan Pan Yinghao. Apa artinya tertinggal jauh oleh Li Tong? Yunhai pasti akan menyelesaikan pertanyaan ini sebelum Li Tong, dan kemudian langsung mengeluarkan Li Tong dari sepuluh besar. Di sisi lain, Pan Yinghui berpikir keras di dalam hatinya. Penampilan Ye Tianyun selama ini membuat Pan Yinghui sangat heboh, tentunya ia tidak memiliki harapan Ye Tianyun bisa masuk lima besar, lagi pula performa orang-orang sebelumnya terlalu kuat. Dia hanya berharap Ye Tianyun bisa mengalahkan Li Tong, dan menamparkan wajah saudara keduanya Pan Yinghui. Tidak hanya Pan Yinghui yang berpikiran demikian, Wang Han, Liu Gang, dan lainnya, serta orang-orang di kampan Yinghui, hampir semuanya memiliki ide yang sama. 655 Li Yunhai, aku tidak berharap kamu benar-benar menyelesaikan masalah ini, tetapi dengan sulitnya masalah ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu selesaikan sama sekali. Aku, Li Tong, pasti akan menginjakmu lagi. Li Tong berkata dengan dingin kepada Ye Tianyun di sebelahnya. Sebelumnya, Ye Tianyun terlalu jauh darinya, jadi dia secara alami tidak dapat berbicara dengan Ye Tianyun, tetapi sekarang berbeda, dia dan Ye Tianyun hanya berjarak beberapa kaki. Dalam pandangan Li Tong, Ye Tianyun bisa menyelesaikan masalah ini, dia harus memiliki kekuatan, tapi bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah ini dengan kekuatan? Bagaimanapun, kesulitan dari masalah ini beberapa kali lebih tinggi dari yang sebelumnya, dan tidak hanya kesulitannya yang meningkat, bahkan jenis masalahnya tidak terlihat oleh orang biasa, jadi dia berpikir bahwa Ye Tianyun tidak dapat menyelesaikan masalah ini sama sekali. Di sisi lain, dia berbeda. Dia hampir menyelesaikan masalah ini. Karena itu, dia penuh percaya diri. Mendengarkan Li Tong, Ye Tianyun segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Li Tong, kamu salah, sejak hari Pulau Pingsing, kamu telah berada di bawah kakiku selamanya. Meskipun nada suara Ye Tianyun datar, ada semacam momentum seolah-olah dia bisa mengendalikan dunia. Alasan mengapa Ye Tianyun bisa memiliki temperamen seperti itu secara alami karena pengaruh Linlong. Seperti kata pepatah, yang satu berwarna hitam dengan tinta, yang satu berwarna merah dengan warna merah terang. Ini juga karena peningkatan kekuatan Ye Tianyun, dan temperamen bawaan Ye Tianyun sebagai seorang raja. Kita harus tahu bahwa di ala orang yang akan menjadi penguasa pulau-pulau Yang Ning di masa depan. Tentu saja, dibandingkan dengan Linlong, momentum Ye Tianyun jauh lebih lemah. Aliran momentum yang begitu alami membuat hati Li Tong terkejut. Li Tong, yang sadar kembali, tidak bisa menahan tawa. Li Yunhai, aku tidak menyangka setelah beberapa hari tidak bertemu denganmu, kungfumu tiba-tiba menjadi begitu bagus, tapi betapapun bagusnya kamu dalam menyombongkan diri, kamu bukanlah lawanku. Kamu akan selalu menjadi anak di Pulau Pingsing yang jauh di belakangku. Aku akan selalu menginjakmu di bawah kakiku. Kalau begitu, mari kita selesaikan masalahnya. Ye Tianyun segera mengalihkan perhatiannya untuk memecahkan masalah tersebut. Huh, tunggu saja. Li Tong mencibir setelah mengucapkan kalimat seperti itu, dia juga fokus menyelesaikan masalah. Namun tak lama kemudian, dahi Li Tong mengeluarkan keringat dingin, karena ia menemukan bahwa ketika menyelesaikan masalah ini sesuai dengan solusi aslinya, tidak berhasil sama sekali, seolah-olah itu adalah masalah baru. Mungkinkah itu bukan pertanyaan aslinya? Li Tong bahkan mempunyai pertanyaan seperti itu di benaknya. Jadi dia membuka matanya lebar-lebar dan melihat pertanyaan itu, tetapi dia menemukan bahwa bagaimanapun dia melihatnya, pertanyaannya tetap sama. Tidak ada satu katapun yang berubah. Mungkinkah dia menemukan pertanyaan yang membingungkan? Li Tong bingung. Yang disebut jenis pertanyaan membingungkan mengacu pada jenis pertanyaan yang kompleks. Pertanyaan seperti ini sangat membingungkan. Jika Anda mengikuti alur pemikiran untuk menyelesaikannya, Anda akan berpikir bahwa Anda bisa menyelesaikannya, namun pada akhirnya, Anda akan menyadari bahwa Anda salah. Tetapi ketika Anda mencoba memecahkan masalah itu lagi, Anda tiba-tiba menyadari bahwa Anda tidak dapat menyelesaikannya sesuai dengan pemikiran awal Anda. Li Tong pernah mengalami masalah seperti itu sebelumnya. Pada saat itu, dia tidak dapat menyelesaikannya meskipun otaknya meledak. Pada akhirnya, dia hanya bisa menemukan Master Rune yang kuat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sekali digigit, dua kali malu. Oleh karena itu, begitu dia merasa ini adalah pertanyaan yang membingungkan, dahi Li Tong langsung berkeringat dingin. Mengingat metode yang diajarkan Master Rune kepadanya, Li Tong perlahan menjadi tenang dan mencoba menggunakan metode itu untuk menyelesaikan masalah. Namun seiring berjalannya waktu, ekspresi wajahnya menjadi semakin jelek. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia tidak dapat menemukan solusi untuk masalahnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Li Yunhai. Dia tiba-tiba mempunyai pemikiran seperti itu di benaknya. Pikirannya kacau, dan dia bahkan tidak bisa berkonsentrasi. Tidak dapat mengendalikan pikiran seperti itu, dia akhirnya menoleh dan menatap Ye Tianyun. Sekilas, dia menemukan bahwa Ye Tianyun sedang menggambar sesuatu di tablet batu dengan ekspresi tenang, tidak seperti dia. Apakah orang ini percaya diri? Apakah dia yakin bisa menyelesaikan masalah ini? Li Tong tidak bisa tidak memikirkan hal seperti itu di benaknya. Berpikir demikian, dia secara alami menjadi lebih bingung. Anak ini, kenapa kamu panik? Melihat Li Tong seperti ini, Pan Yinghao mau tidak mau memarahinya. Dengan kekuatannya, dia dapat melihat sekilas bahwa ini adalah jenis pertanyaan yang membingungkan, tetapi menurutnya pertanyaan ini tidak sulit, dan yang paling penting adalah Li Tong menemukan idenya sejak awal. Selama dia mengikuti ide ini, dia pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Sekarang, Li Tong baru saja salah masuk. Selama dia tidak panik, dia menemukan titik masuk yang tepat, dan kemudian mengikuti ide awal, dia bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi masalahnya Li Tong terlalu bingung. Dia tidak hanya salah jalan masuk, tetapi dia juga menyangkal dirinya sendiri dan mengubah cara berpikirnya. Bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah seperti ini? Yang terpenting, seiring berjalannya waktu, Li Tong yang selama ini terombang ambing tidak bisa menggerakkan cara berpikirnya ke arah semula. Pan Yinghao cemas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya. Jika dia bisa memasuki wilayah rahasia, dia pasti sudah bergegas masuk sekarang. Tentu saja, jika kemenangan atau kekalahan Li Tong tidak mempengaruhi reputasinya, dia tidak akan peduli apakah Li Tong akan kalah atau tidak. Bagaimanapun, sepuluh besar pada dasarnya adalah rakyatnya. Kaka kedua, Li Tong hanya sedikit bingung. Selama dia tenang, dia pasti akan menemukan langkah sebelumnya, dan kemudian dia bisa menyelesaikan masalahnya. Dan Li Yunhei ini, meskipun dia sekarang menulis seperti naga dan ular, dia masih dalam tahap awal. Perlu Anda ketahui bahwa jenis pertanyaan membingungkan seperti ini lebih rumit dan lebih besar kemungkinannya untuk membuat kesalahan. Jadi pemenangnya masih belum diketahui. Saya lebih optimis terhadap Li Tong, yang sebelumnya hampir menyelesaikan masalah. Melihat Pan Yinghao, Pan Yinghui buru-buru berkata, Saudara keempat benar. Setelah Pan Yinghao mengangguk, meskipun dia tahu bahwa Pan Yinghui mengatakannya untuk menghiburnya, kegelisahan di hatinya sedikit berkurang. Adapun orang-orang di sekitar, tentu saja mereka sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Li Tong, yang sudah pernah menyelesaikan soal sebelumnya, akan mengalami situasi seperti ini. Sebaliknya, Ye Tianyun, yang baru saja menyusul, tampak seperti pisau panas menembus mentega. Mungkinkah Li Yunhei ini benar-benar kuat, lebih kuat dari Li Tong? Mereka semua memiliki pemikiran seperti ini di benak mereka. Tentu saja, semua orang di sisi Pan Yinghui memiliki senyuman di wajah mereka. Menurut mereka, Ye Tianyun sekarang bisa menang dan membuat wajah Pan Yinghao terlihat buruk, bahkan jika dia masih kalah dari Li Tong nanti. Tentu saja, ini hanya standar minimal, karena dari situasi saat ini, Ye Tianyun berharap dapat menyelesaikan masalah dan kemudian melampaui Li Tong. Namun, ekspresi hati-hati segera muncul di wajah mereka, karena Li Tong, yang sebelumnya tampak seperti lalat tanpa kepala, telah tenang saat ini. Yang terpenting, Li Tong juga menulis seperti naga dan ular seperti Ye Tianyun. Anak ini, akhirnya menemukan jalan kembali, menurut ini, dia akan segera menyelesaikan masalah ini. Kali ini, Pan Yinghao mengangguk, wajahnya akhirnya tidak terlalu jelek. Alasan mengapa ini sedikit jelek adalah karena Ye Tianyun juga mengerjakan soal dengan percaya diri, dan tidak ada yang tahu siapa yang akan menang sampai akhir. 656 Bagaimanapun, bakat Li Tong bagus, jadi setelah panik sebentar, dia mampu menyesuaikan mentalitasnya tepat waktu, membiarkan dirinya berpikir kembali, dan tidak terpengaruh oleh penampilan Ye Tianyun. Karena dia menemukan titik masuknya, dia memasuki langkah-langkah yang sebelumnya dia kenal, tentu saja, dia lebih cepat. Karena dia pernah melakukannya sebelumnya, kecepatannya bukanlah kecepatan biasa. Dalam waktu singkat setelah memasuki langkah familiar, kecepatannya tiba-tiba melonjak, dan dia berkali-kali lebih cepat dari Ye Tianyun. Kecepatan Li Tong secara alami membuat orang-orang di luar dunia rahasia menganggupkan kepala. Itu karena penampilan Li Tong membuat mereka merasa pertanyaan ini terlalu mudah bagi Li Tong. Semudah memotong melon dan sayuran. Inilah kekuatan Li Tong, barusan dia tidak menunjukkan kekuatannya sama sekali. Banyak orang langsung memuji. Tapi, kenapa Li Tong tidak menunjukkan kekuatannya sekarang? Seseorang tidak bisa tidak bertanya-tanya. Ini kamu tidak mengerti? Li Tong sengaja bermain-main dengan orang-orang di pihak Tuan Muda Ketiga, berpura-pura tidak mengetahui pertanyaan ini, menunggu orang-orang di pihak Tuan Muda Ketiga begitu bahagia hingga mereka tidak bisa menutupnya. Mulut mereka, lalu segera menunjukkan sisi kuatnya, mengejutkan orang-orang ini. Seseorang menganalisis. Ya, seharusnya seperti ini. Tentu saja begitu. Penampilan Li Tong membuat orang-orang di pihak Pan Ying Hao bersemangat dan bangga. Jika bukan karena Tuan Pulau Panki hadir, mereka pasti akan menari dengan gembira. Alis Pan Ying Hao yang awalnya mengerutkan kening juga mengendur. Tidak buruk, tidak buruk. Dia menganggup dan memuji. Sebelumnya, dia khawatir Li Tong tidak akan mampu mengalahkan Ye Tianyun, tetapi dari penampilan Li Tong saat ini, sangatlah mudah bagi Li Tong untuk melampaui Ye Tianyun. Benar saja, tidak butuh waktu lama bagi Li Tong untuk dengan mudah melampaui Ye Tianyun. Situasi ini membuat orang-orang di sisi Pan Ying Hao tersenyum lebih cerah. Orang-orang di pihak Pan Ying Hao senang, tetapi orang-orang di pihak Pan Ying Wu jelek. Terutama Pan Ying Wu, alisnya dipelintir menjadi karakter, cuan. Dia awalnya berharap Ye Tianyun mampu mengeluarkan Li Tong dari sepuluh besar, sekarang tampaknya keinginan ini sulit dicapai. Wajah Wang Han secara alami jelek, jika Ye Tianyun bisa menang, itu pasti akan menghilangkan kecurigaan dia membantu Ye Tianyun dan Lin Long untuk berbuat curang. Tapi sekarang tampaknya Ye Tianyun tidak bisa memberikan bukti terkuat untuk menutup mulut mereka yang meragukannya. Lupakan saja, dengan persetujuan Pan Qi, Ye Tianyun tidak perlu memberikan bukti kuat seperti itu, Wang Han akhirnya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tanpa disadari, Li Tong sekali lagi mencapai tempat dia menabrak tembok sebelumnya. Melihat pencapaian Li Tong, hati orang-orang di pihak Pan Ying Hao tidak bisa menahan tegang. Mereka takut Li Tong akan menemui jalan buntu lagi di sini. Kekhawatiran mereka tidak perlu, karena Li Tong hanya berhenti sejenak, lalu melanjutkan mengerjakan soal. Meskipun dia dapat terus menyelesaikan pertanyaan, karena Li Tong tidak terbiasa dengan bagian terakhir, kecepatannya segera melambat beberapa kali. Meskipun kecepatan Li Tong melambat, Pan Ying Hao tidak khawatir sama sekali, karena dia dapat melihat bahwa Li Tong pasti dapat menjawab pertanyaan ini kali ini, dan karena Ye Tianyun masih jauh di belakang Li Tong, Pan Ying Hao tidak khawatir Li Tong akan kalah sama sekali. Tanpa disadari, periode waktu lain telah berlalu. Setelah jangka waktu ini, senyuman di wajah Pan Ying Hao berangsur-angsur mengeras, karena saat ini ketika Li Tong sedang berkonsentrasi menyelesaikan soal, kecepatan Ye Tianyun benar-benar meningkat. Menurut kecepatan ini, Ye Tianyun mungkin bisa menyusul Li Tong di saat-saat terakhir. Anak ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan, tetapi ketika dia mencapai tempat di mana Li Tong menabrak tembok sebelumnya, dia pasti tidak akan memiliki kecepatan seperti itu lagi. Di luar alam rahasia, Pan Ying Hao yang melihat situasi ini berkata, Itu benar, Pan Ying Hui di samping juga mengangguk. Bukan karena mereka tidak menganggap serius Ye Tianyun, tetapi karena kesulitan tempat ini tidak diragukan lagi jauh lebih tinggi dari sebelumnya, Ye Tianyun pasti akan bingung. Pada saat itu, Li Tong secara alami akan dapat memanfaatkan waktu ini untuk menyelesaikan pertanyaan ini terlebih dahulu. Namun, setelah jangka waktu tersebut, terjadi sesuatu yang membuat pipi mereka berkedut, karena setelah mencapai tempat itu, kecepatan Ye Tianyun tidak hanya tidak melambat, tetapi juga jauh lebih cepat dari sebelumnya. Di sisi lain, kecepatan Li Tong dalam menyelesaikan soal tidak lebih lambat dari siput, namun dengan kecepatan ini, dia pasti akan disusul oleh Ye Tianyun. Anak ini, apakah dia baru saja berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau? Pan Yinghao tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ye Tianyun, untuk pertama kalinya dia memandang Ye Tianyun dengan sangat serius. Ye Tianyun tidak bermaksud berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau, tetapi karena ajaran Lin Long yang berbeda, caranya menyelesaikan masalah sangat berbeda dari orang biasa. Mengenai pertanyaan ini, Pan Yinghao dan yang lainnya berpikir bahwa itu seharusnya menjadi bagian yang paling sulit, tetapi bagi dia yang menggunakan cara berpikir berbeda untuk menyelesaikannya, itu relatif mudah, sehingga kecepatannya dalam menyelesaikan pertanyaan tiba-tiba meningkat. Karena kecepatan ini, Ye Tianyun dengan cepat menyusul Li Tong. Li Yunhei ini sungguh luar biasa. Melihat ini, orang-orang di luar alam rahasia telah memuji dengan tulus. Iya, Li Tong yang melakukannya pertama kali, dan kedua kalinya dia jauh di depannya, tapi pada akhirnya, dia masih bisa menyusul. Banyak orang juga mengikuti dan menyetujui. Beberapa orang di kubu Pan Yinghao dan Pan Yinghui juga tidak bisa tidak memuji, tentu saja mereka hanya memuji di dalam hati, mereka tidak berani menunjukkannya. Semuanya, jangan khawatir, meskipun tampaknya Li Yunhei lebih baik sekarang, ini belum berakhir. Siapa yang tahu apakah Li Yunhei tiba-tiba terjebak, atau Li Tong tiba-tiba meledak dan memenangkan kemenangan terakhir, jadi semua orang harus diam dan menonton duel di periode waktu terakhir. Saat ini, seseorang tiba-tiba berkata, kalimat ini disetujui oleh semua orang. Lagipula, hal seperti itu memang mungkin saja terjadi. Hasil pertempuran saat ini masih belum pasti. Oleh karena itu, semua orang segera terdiam, dan sekali lagi memusatkan perhatian mereka pada Ye Tianyun dan Li Tong di wilayah rahasia. Adapun sembilan orang di depan, mereka diabaikan. Benar saja, saat berikutnya, kecepatan Li Tong menjadi lebih cepat, sementara Ye Tianyun, sebaliknya, sedikit lambat. Benar saja, hasilnya tidak dapat diprediksi. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Untuk sesaat, keseimbangan antara kedua orang itu membuat semua orang di tempat kejadian gugup, tidak hanya tiga bersaudara Pan Ying Hao dan Pan Ying Wu, bahkan Tuan Pulau Pan Ki memicinkan mata ke arah dua orang di alam rahasia. Sepertinya sudah lama sekali aku tidak menghadapi pertandingan yang menegangkan seperti itu, pikir Pan Ki entah kenapa. Liu Gang di kampan Ying Wu secara alami masih gugup, setelah secara tidak sengaja melihat ke arah Lin Long, mulut Liu Gang bergerak-gerak lagi, karena dia menemukan bahwa pada saat kritis seperti itu, Lin Long masih tidak terlihat gugup. Melihat ekspresi Lin Long, seolah-olah dia tahu bahwa Ye Tianyun akan menang. Tapi apakah Ye Tianyun akan menang? Liu Gang tidak berpikir demikian, karena situasi di tempat kejadian terus berubah, siapa yang menang dan siapa yang kalah tidak jelas sama sekali. Dia percaya bahwa keberadaan guru jiwa yang kuat pun akan bingung melihat pemandangan di depan mereka. 657 Untuk periode waktu berikutnya, kecepatan Li Tong jelas lebih cepat daripada kecepatan Ye Tianyun. Hal ini tentu saja membuat pesta Pan Ying Hao dan Pan Ying Hui heboh, namun ekspresi bahagia di wajah mereka dengan cepat menghilang, karena kecepatan Li Tong mulai melambat setelah itu. Keduanya cepat dan lambat, namun ketika sampai pada bagian terakhir, keduanya masih berimbang. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelesaikan pertanyaan ini terlebih dahulu di bagian terakhir. Setiap orang memiliki pemikiran seperti itu di benak mereka. Saat ini, dengan performa keduanya sebelumnya, mustahil mereka dibuat bingung oleh pertanyaan ini lagi, sekarang tinggal soal siapa yang tercepat. Menatap dua orang di alam rahasia, Pan Ying Wu sudah gugup sampai telapak tangannya berkeringat. Tidak hanya Pan Ying Wu, tetapi hampir semua orang yang peduli pada kedua belah pihak juga seperti ini, bahkan wajah Pan Ying Hao menunjukkan sedikit kegugupan. Hanya Lin Long yang terlihat tenang, seolah hasil kompetisi tidak berpengaruh padanya. Hal ini tentu saja menyebabkan sudut mulut Liu Gang bergerak-gerak lagi. Adapun orang-orang di tempat kejadian yang tidak peduli menang atau kalah, mereka memandang Li Tong dan Ye Tianyun dengan penuh minat, jarang melihat kompetisi yang begitu menegangkan dan mengasihkan. Pan Qi adalah salah satunya, perhatiannya awalnya tertuju pada Huang Tong, tapi sekarang, matanya sudah lama tidak beralih ke Huang Tong. Pada pertanyaan ini, siapa yang akan menang? Saat ini, semua orang berpikir begitu. Di bawah tatapan semua orang, Li Tong tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, kecepatannya jelas lebih cepat dari Ye Tianyun. Dan melihat penampilan Li Tong, itu sungguh menarik, bagian kecil terakhir sepertinya tidak sulit baginya. Adegan ini langsung membuat orang-orang di pihak Pan Ying Wu gugup. Mereka mengharapkan Ye Tianyun untuk mempercepat, tetapi Ye Tianyun tampaknya tidak terburu-buru, dia masih mempertahankan kecepatan sebelumnya. Jika sebelumnya permainan yang mantap dan pasti seperti ini bagus, namun sekarang, ketika pertanyaan ini akan segera terpecahkan, kecepatan ini hanya memberikan kemenangan kepada lawan. Melihat Ye Tianyun seperti ini, orang-orang di pihak Pan Ying Wu semakin cemas, tapi apa gunanya cemas, karena Ye Tianyun masih tidak berubah. Sepertinya Li Yunhai akan kalah. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan menghela nafas. Orang-orang di pihak Pan Ying Wu merasa cemas, tetapi orang-orang di pihak Pan Ying Hao dan Pan Ying Hui sangat bersemangat. Setelah sekian lama berkompetisi, mereka akhirnya melihat Li Tong menang. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Tuan muda kedua, sebentar lagi, Li Tong akan bisa menang. Seseorang di samping Pan Ying Hao berkata dengan penuh semangat. Seperti yang kubilang, Li Tong kuat, dia pasti bisa mengalahkan Li Yunhai. Pan Ying Hui juga sangat senang. Mereka mengira Pan Ying Hao akan dengan senang hati mengangguk setuju, namun siapa sangka Pan Ying Hao malah mengerutkan kening. Aku khawatir segalanya tidak terlihat baik. Apa? Kecepatan Li Tong sangat cepat sehingga dia sedikit melampaui Li Yunhai. Sepertinya dia akan bisa menang dalam waktu singkat. Mengapa kakak kedua berkata demikian? Pan Ying Hui sangat bingung saat dia bertanya. Karena perkataan Pan Ying Hao, senyuman di wajahnya langsung menghilang, karena dia tahu bahwa Pan Ying Hao tidak akan berbicara tanpa berpikir. Li Tong terlalu ceroboh, dia terlalu mengejar kecepatan, jadi dia melakukan kesalahan fatal, dan sampai sekarang dia masih belum melihatnya. Pan Ying Hao berkata dengan wajah muram. Apa? Mendengarkan Pan Ying Hao, Pan Ying Hui dan yang lainnya tiba-tiba berseru. Mereka buru-buru mengalihkan pandangan ke Li Tong. Alam mistik ini berbeda dengan alam mistik kota Stelarski. Orang-orang di luar alam mistik kota Stelarski bahkan tidak dapat melihat situasi di dalamnya. Namun, di aula ini, orang-orang di luar tidak hanya dapat melihat situasi di dalam, tetapi mereka juga dapat melihat pertanyaan-pertanyaan di token batu mereka. Sekali pandang, jantung mereka langsung berdebar kencang, karena Li Tong sudah berhenti, dan keringat dingin sudah muncul di keningnya. Jelas sekali dia menemui masalah. Benar saja, apa yang Anda katakan akan menjadi kenyataan. Beberapa orang buru-buru mengalihkan pandangan mereka ke Ye Tianyun di sisi lain, dan menemukan bahwa Ye Tianyun masih mempertahankan kecepatan sebelumnya. Jika terus begini, jika Li Tong masih terjebak, Ye Tianyun pasti akan menyusul. Tuan muda kedua, apakah dia akan kalah? Seseorang di sebelah Pan Ying Hao dengan cepat bertanya. Namun, Pan Ying Hao menggelengkan kepalanya. Salah. Jika Li Tong tidak berhenti, dia pasti kalah. Tapi sekarang dia sudah berhenti, itu berarti dia sudah menemukan masalahnya. Jadi, selama dia bisa memperbaiki kesalahannya sekarang, dia punya peluang. Kemenangan. Sebenarnya berhenti berarti masih ada harapan. Mendengarkan Pan Ying Hao, pipi Pan Ying Hui dan yang lainnya bergerak-gerak. Yang membuat Pan Ying Hui dan yang lainnya lega adalah setelah beberapa saat, Li Tong akhirnya pindah lagi, sepertinya dia baru saja menyelesaikan kesalahannya. Tetapi dengan penundaan ini, Ye Tianyun telah menyusul, dan keduanya kembali ke situasi dengan kekuatan yang sama. Saat ini keduanya hanya membutuhkan sedikit saja untuk menyelesaikan soal, dan waktu yang sedikit ini memakan waktu yang sangat lama, jika lambat hanya membutuhkan beberapa lusin nafas, jika cepat bahkan bisa diselesaikan. Dalam beberapa tarikan nafas. Tergantung siapa yang paling cepat menyelesaikan poin ini. Saat ini, perhatian semua orang kini terfokus pada Li Tong dan Ye Tianyun, bahkan Pan Ki yang hendak menyesap teh menghentikan cangkir teh di mulutnya, perhatiannya terfokus pada tablet batu Li Tong dan Ye Tianyun. Setelah beberapa saat, orang-orang di Kampan Ying Hao dan Pan Ying Hui bersorak. Menang? Li Tong menang. Alasan mengapa mereka bersorak adalah karena mereka melihat hanya dalam beberapa tarikan nafas, Li Tong menyelesaikan poin terakhir. Li Tong menyelesaikannya bukan berarti dia akan menang, alasan mengapa mereka begitu yakin adalah pada saat yang sama Li Tong selesai, cahaya putih lembut menyala di tablet batu di depan Li Tong. Baru setelah soal selesai barulah lampu putih menyala, sehingga mereka langsung bersorak. Haha, rakyatmu adalah sampah, bagaimana mereka bisa menang melawan Tuan Muda Kedua kita? Tuan Muda Kedua berkata bahwa kamu pasti akan kalah, bagaimana kamu masih bisa menang? Setelah sorak-sorai, pihak Pan Ying Hao dan Pan Ying Hui segera berkata dengan penuh kemenangan kepada pihak Pan Ying Wu. Orang-orang di pihak Pan Ying Wu semuanya terlihat jelek, mereka ingin membantah, tetapi mereka tidak bisa berkata apa-apa, karena mereka sudah kalah dalam pertanyaan ini. Ying Wu, bangsamu masih terlalu lemah, bahkan aku, Li Tong, tidak bisa mengalahkannya. Kali ini, Pan Ying Hao juga dengan penuh kemenangan berkata kepada Pan Ying Wu. Begitu suara Pan Ying Hao turun, seseorang tiba-tiba berseru. Tidak, Li Yunhai tidak kalah, dia masih terikat dengan Li Tong di posisi ke-10. Tidak kalah, masih terikat di posisi ke-10. Mendengar suara seperti itu, semua orang segera mengalihkan pandangan mereka ke domain rahasia. Sekilas senyuman di wajah Pan Ying Hao dan wajah Pan Ying Hui langsung membeku, karena orang tersebut mengatakan yang sebenarnya, Li Yunhai masih terikat dengan Li Tong di peringkat ke-10. Dengan kata lain, pada pertanyaan ini, Li Yunhai dan Li Tong terikat. Tapi bukankah tablet batu Li Tong memancarkan cahaya putih? Bukankah dia menyelesaikan pertanyaannya terlebih dahulu, bagaimana bisa ada dasi? 658 Apa yang sedang terjadi? Semua orang saling memandang, tapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Saat ini, tidak ada yang mempertanyakan jawabannya karena jawabannya ditentukan oleh dunia rahasia. Tidak ada faktor manusia, jadi bagaimana mungkin ada kemungkinan penipuan? Tablet batu Li Tong bersinar dengan cahaya putih terlebih dahulu, namun hasil akhirnya keduanya masih imbang di posisi ke-10. Ini karena Li Yunhai juga menyelesaikan soal ini pada saat yang bersamaan. Saat ini, suara yang tenang dan bermartabat terdengar. Semua orang melihat ke arah sumber suara dan melihat bahwa itu adalah penguasa pulau yang paling bergensi dan berkuasa, Pan Ki. Karena Pan Ki sudah berbicara, tidak ada yang menanyainya. Seseorang bertanya, Tuan pulau, karena Li Yunhai menyelesaikan pertanyaan ini pada saat yang sama, mengapa tablet batunya tidak bersinar dengan cahaya putih? Ini karena ketika orang di dua baris yang berdekatan menjawab pertanyaan secara bersamaan, hanya loh batu milik satu orang yang akan berkedip dengan cahaya putih. Kata Pan Ki. Jadi seperti itu, mendengar kata-kata Pan Ki, semua orang terdiam. Kalian terus mengatakan bahwa Yunhai curang, bahwa guru Wang Han curang, tapi sekarang kalian lihat, Yunhai lah yang kuat. Benar, Yunhai jelas memiliki kekuatan, tapi kalian masih mengatakan bahwa dia curang. Sungguh tidak tahu malu. Setelah mendengar kata-kata Pan Ki, beberapa orang di pihak Pan Ying Wu segera angkat bicara. Setelah sekian lama ditekan oleh orang-orang Pan Ying Hao, mereka tentu tidak akan melepaskan kesempatan ini. Mendengar ini, ekspresi Pan Ying Hao menjadi sangat jelek. Wajahnya begitu muram hingga tampak seperti akan meneteskan air. Ini karena dia adalah salah satu dari mereka. Sebagai orang paling berbakat dan berkuasa di generasi muda pulau Yang Ning, bagaimana dia bisa terlihat baik setelah melakukan kesalahan seperti itu. Tapi apa yang bisa dia katakan, karena apa yang dikatakan orang-orang ini adalah kebenaran. Huff, jadi bagaimana jika dia memenangkan satu pertanyaan? Dengan kekuatan Li Yunhai, Li Tong akan tetap menang nanti. Saat ini, seseorang di pihak Pan Ying Hao angkat bicara. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda di samping Pan Ying Hao, dan dia tampaknya sangat pandai menyanjung orang. Tes, Li Tong pertama kali mengerjakan soal itu satu kali dan masih kalah. Apalagi dia juga kalah dari Yunhai pada penilaian sebelumnya, yang artinya kekuatannya tidak sebaik Yunhai. Bagaimana dia bisa tetap menang setelah itu? Mendengar ini, seseorang di sisi Pan Ying Wu langsung mendengus. Dibantah seperti itu, pemuda itu tentu saja merasa tidak puas. Dia langsung berkata, jadi bagaimana jika saya kalah dua kali? Bukankah Li Tong akan melakukan hal yang sama? Cukup, sebelum dia bisa menyelesaikannya, Pan Ying Hao memotongnya. Li Tong telah kalah dari Li Yunhai, dan Pan Ying Hao sudah dapat melihat bahwa Li Tong bukanlah tandingan Li Yunhai. Kini, pemuda tersebut masih ingin berkompetisi. Bukankah ini hanya meminta untuk dipermalukan? Jadi wajar saja jika Pan Ying Hao menyuruhnya tutup mulut, dalam hati dia marah atas kebodohannya. Pada saat ini, orang yang cerdas berkata, Li Tong hanyalah seorang prajurit kecil di bawah murid Tuan Muda Kedua. Kalian hanya bisa dibandingkan dengan seorang prajurit kecil, apa yang bisa membahagiakan? Itu benar, kamu berbicara seolah-olah kamu sangat kuat. Saat ini, hanya satu dari kamu yang bisa masuk sepuluh besar. Kalau terus begini, kamu bahkan tidak akan bisa masuk lima besar. Apa yang bisa dibanggakan? Kekuatan seperti itu? Benar, benar, dibandingkan dengan Tuan Muda Kedua kami, kalian terlalu tertinggal jauh. Begitu orang itu berbicara, banyak orang langsung setuju. Mendengar kata-kata seperti itu, orang-orang di pihak Pan Ying Wu memasang ekspresi jelek. Mereka semua terdiam, karena apa yang dikatakan pihak lain adalah kebenaran. Mereka terlalu jauh di belakang Pan Ying Hao. Tidak mungkin mereka masuk lima besar. Bagaimana mereka bisa bersaing dengan pihak lain? Pada pertanyaan berikutnya, seperti dugaan kebanyakan orang, Litong benar-benar bukan tandingan Ye Tianyun. Dia langsung dikalahkan, membiarkan Ye Tianyun duduk kokoh di posisi ke-10. Awalnya, orang-orang di pihak Pan Ying Wu seharusnya sangat senang, tetapi karena perbandingan sebelumnya, tidak ada satupun dari mereka yang senang. Karena masih ada sembilan orang di depan Ye Tianyun. Harapan Ye Tianyun untuk masuk lima besar sangat tipis. Tentu saja, mereka juga berharap Ye Tianyun bisa menciptakan keajaiban, tapi kemungkinan ini terlalu kecil. Saat ini, Mut Pan Ying Wu sudah tenang, karena menurutnya, Ye Tianyun bisa masuk 10 besar sudah sangat bagus. Di alam rahasia, melihat Ye Tianyun yang telah melampauinya dengan satu pertanyaan, wajah Litong penuh dengan kengganan. Dia benar-benar mengerti bahwa dia tidak sebaik Ye Tianyun, tapi dia tidak tahu mengapa Ye Tianyun lebih kuat darinya. Karena di Pulau Ping Sing, Ye Tianyun selalu ditekan olehnya. Bagaimana Ye Tianyun menjadi begitu kuat setelah meninggalkan Pulau Ping Sing? Jika dikatakan bahwa Ye Tianyun menyembunyikan kekuatannya, dia tidak akan setuju dengan itu. Bagaimanapun juga, orang yang mengajar studi Ye Tianyun rune di Pulau Ping Sing adalah kakeknya, seorang lelaki tua yang tampak biasa saja. Seberapa kuatkah orang tua itu? Mungkinkah karena Lin Li, mentor kualifikasi peserta pelatihan? Litong tidak bisa tidak memikirkan kemungkinan seperti itu. Oleh karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Li Yunhai, bagaimana kamu menjadi begitu kuat? Mendengar pertanyaan ini, Ye Tianyun, yang mengerjakan pertanyaan itu, perlahan menoleh, lalu berkata, Tentu saja, karena Guru Lin Li. Ekspresi Ye Tianyun sangat hormat. Bahkan jika Lin Long tidak ada di depannya, dia tetap sangat hormat ketika berbicara tentang Lin Long. Karena dia tahu jika bukan karena Lin Long, kekuatannya tidak akan pernah berubah begitu banyak dalam waktu sesingkat itu. Terlebih lagi, kekuatan Lin Long sangat kuat. Dia mampu menggambar susunan rune kuno dan memadatkan bayangan Phoenix Ilahi Sembilan Surga. Bahkan pemilik pulau Panki di depannya harus memujanya. Karena Tuan yang kuat adalah Tuan-nya, bagaimana mungkin dia tidak bersikap hormat? Bagaimana dia melakukannya? Li Tong bertanya. Dia memiliki pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya di benaknya, karena menurutnya, meskipun Panki kuat di depannya, tidak mungkin membuat Ye Tianyun berubah dalam waktu sesingkat itu. Saya tidak tahu tentang ini, singkatnya, guru mengajari saya, dan saya tiba-tiba mengerti. Kata Ye Tianyun. Dia tidak tahu bahwa alasan mengapa dia mengalami perubahan besar bukan hanya karena Lin Long, tetapi juga karena fondasi dan bakatnya yang baik. Li Tong tentu saja tidak mengetahui misterinya, tapi dia mempercayai kata-kata Ye Tianyun. Dia telah berhubungan dengan Ye Tianyun sejak dia masih kecil, dan dia tahu bahwa Ye Tianyun tidak akan pernah berbohong. Setelah memastikan hal seperti itu, Li Tong mau tidak mau merasakan sedikit penyesalan di hatinya, karena menurutnya, jika dia tidak menolak Lin Long, seharusnya dialah yang mengalami perubahan besar sekarang. Tidak, dengan bakat dan kekuatannya, dia pasti lebih baik dari Li Yunhai saat ini. Dia begitu yakin di dalam hatinya. Sementara Li Tong menyesal, Ye Tianyun mulai menanyakan pertanyaan itu lagi. 659. Pertanyaan-pertanyaan berikut tentu saja semakin sulit. Di mata orang banyak, Ye Tianyun tidak akan bisa bertahan lama dengan pertanyaan sulit seperti itu, tetapi yang mengejutkan mereka, Ye Tianyun sebenarnya mengerjakan 5 pertanyaan yang sama berturut-turut. Pertanyaan yang baru saja diselesaikan, Ye Tianyun adalah salah satu pertanyaan tersulit dalam sastra rune kelas 1. Bahkan di antara sembilan orang lainnya, ada dua orang yang dibuat bingung dengan pertanyaan ini. Namun, Ye Tianyun tetap menyelesaikannya, yang berarti Ye Tianyun sebenarnya mencapai posisi ke-8. Kejutan seperti itu membuat orang-orang Pan Yingu bertepuk tangan ke girangan. Pan Yingu mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Meskipun mereka senang, mereka tidak berani menaruh harapan bahwa Ye Tianyun bisa masuk lima besar, karena Ye Tianyun terlalu jauh dari orang-orang di depannya, bahkan tempat ke-7 berjarak lima pertanyaan darinya. Dengan tingkat kesulitan soal saat ini, jarak lima soal tidak ada bedanya dengan jurang. Meski begitu, hasil seperti itu membuat Pan Yingu dan yang lainnya senang, karena mereka tidak pernah berani berpikir bahwa Ye Tianyun bisa mencapai langkah ini. Ini baru posisi ke-8. Apa yang membuat kita bahagia? Sepertinya dia ingin menyalakan petasan untuk merayakannya. Memalukan sekali. Benar, Tuan Muda Kedua, begitu banyak orang yang masuk lima besar, tapi mereka masih belum mengatakan apa-apa. Belum lagi Tuan Muda Kedua, bahkan Tuan Muda Kempat memiliki murid yang bisa dengan mudah masuk lima besar. Orang-orang di pihak Pan Yingu baru saja bergembira beberapa saat ketika seseorang dari kubu Pan Yinghao dan Pan Yinghui mendengus dengan nada menghina. Kubu Pan Yingu segera merendahkan suara mereka ketika mendengar itu. Semua orang di kam mengungkapkan ekspresi malu dan kesal. Namun tidak ada yang membantahnya, karena apa yang dikatakannya itu benar. Saat pihak Pan Yingu merasa tertekan, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar dari sisi Pan Yinghao dan Pan Yinghui. Lin Li, kamu hanya seorang rune master tingkat 3. Beraninya kamu berpikir bahwa muridmu dapat mengalahkan murid Tuan Muda Kedua dan Kedua. Sungguh naif. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda. Salah satu lengannya terluka dan tergantung di lehernya. Orang ini adalah bawahan Pan Yinghao, yang telah dilukai oleh Lin Long sebelumnya. Dia pasti melompat untuk mengincar Lin Long karena dia ingin membalas dendam pada Lin Long. Luorong, apa yang membuatmu sombong? Kekuatanmu biasa-biasa saja, dan kamu jauh dari status saudara Lin sebagai master rune kelas 3. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mencemoh saudara Lin? Begitu pemuda itu selesai berbicara, seseorang segera melompat keluar untuk membela Lin Long. Biasanya, mereka tidak akan berani memprovokasi pemuda bernama Luorong ini. Tapi sekarang kedua belah pihak sedang berkonflik, dan meskipun Pan Yinghu jauh lebih lemah dari Pan Yinghao dan Pan Yinghui, dia masih bisa menjamin keselamatan mereka di pulau ini. Oleh karena itu, dia secara alami berdiri untuk berbicara mewakili Lin Long dalam situasi ini. Tentu saja aku tidak bisa dibandingkan dengan Lin Li, kata Luorong dingin sambil mengertakkan gigi. Itu adalah kebenarannya. Semua orang tahu bahwa dia telah disakiti oleh Lin Long, jadi dia tentu saja tidak keberatan. Alasan mengapa saya menonjol adalah untuk bertaruh dengan saudara Lin Li. Saya ingin tahu apakah saudara Lin Li berani menyetujuinya. Oh, apa yang ingin kamu pertaruhkan? Lin Long bertanya dengan tenang. Ayo bertaruh ini. Luorong membungkuk, mengeluarkan botol porselen, dan meletakkannya di tanah di depannya. Apa ini? Seseorang di sisi Pan Yinghu bertanya. Orang-orang lain yang hadir juga memandang Luorong dengan aneh. Mereka tidak tahu mengapa Luorong bertaruh pada botol porselen ini, karena mereka tahu bahwa itu hanyalah botol porselen biasa. Menggunakan fas porselen untuk bertaruh dengan runemaster akan membuat orang tertawa terbahak-bahak. Kita harus tahu bahwa bahkan rambut runemaster biasa pun lebih berharga daripada fas porselen ini. Ini hanya botol porselen biasa. Yang penting isinya, kata Luorong dengan senyum aneh di wajahnya. Mungkinkah botol porselen biasa ini berisi harta karun langka? Orang-orang di sisi Pan Yinghu segera mendengus. Tentu saja itu bukan harta karun langka. Itu hanya air seni, kata Luorong sambil terkekeh. Apa maksudmu? Orang-orang di sisi Pan Yinghu segera berteriak. Pan Yinghu juga segera berdiri dan menatap Luorong. Menggunakan hal seperti itu untuk bertaruh merupakan penghinaan bagi Linlong tidak peduli bagaimana Luorong bertaruh. Beraninya kamu? Pada saat ini, seorang tetua di samping Pan Ki tiba-tiba berdiri dan berteriak pada Luorong. Para tetua lainnya juga mengerutkan kening saat mereka melihat Luorong. Ini bukan acara pribadi, tapi sidang yang bahkan dihadiri oleh penguasa pulau, Pan Ki. Luorong benar-benar mengeluarkan benda kotor pada hari seperti itu. Itu jelas merupakan tindakan tidak sopan terhadap tuan pulau dan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa jijik? Mendengar teriakan seperti itu, ekspresi Luorong langsung berubah. Dia menggunakan metode taruhan yang menghina karena dia takut para tetua dan penguasa pulau akan ikut campur. Dia tidak menyangka pemandangan seperti itu akan muncul. Tepat ketika Luorong berpikir bahwa masalah ini sudah selesai, Pan Ki tiba-tiba berkata, Huh, penatua liu, biarkan anak-anak muda berjudi. Ini. Mendengar kata-kata Pan Ki, semua orang tercengang. Mereka tidak berpikir bahwa Pan Ki akan membiarkan perilaku seperti itu. Wajah tetua itu menegang, dan dia berkata tanpa daya, Kalau begitu, mari kita lakukan apa yang dikatakan tuan pulau. Setelah mengatakan itu, dia duduk kembali. Mereka hanya mengira selera Pan Ki telah berubah, tetapi mereka tidak tahu bahwa Pan Ki hanya penasaran dengan Lin Long karena apa yang disebut metode baru. Meski mendapat dukungan Pan Ki, Luorong tidak berani terlalu gegabuh. Sebaliknya, dia buru-buru berkata, Tuan pulau, tetua, dan Tuan muda, Luorong hanya ingin memiliki metode taruhan alternatif dengan Lin Li. Saya tidak punya niat lain. Mem, Pan Ki mendengus setuju. Setelah itu, Pan Ki menoleh ke Lin Long dan berkata dengan dingin, Lin Li, mari kita bertaruh apakah Li Yun Hai bisa masuk enam besar. Jika dia bisa, saya kalah. Jika dia tidak bisa, saya menang. Kalau begitu, mari kita bertaruh itu yang kalah harus meminum cairan dalam botol porselen. Bagaimana dengan itu? Luorong, kamu terlalu tidak tahu malu. Kamu tahu bahwa pertanyaan berikutnya sangat sulit, dan Li Yun Hai memiliki peluang 80% untuk menyelesaikannya, tetapi kamu tetap mengusulkan metode taruhan seperti itu. Kesulitan pertanyaan berikutnya bahkan mendekati kesulitan sastra Rune kelas 2. Hanya mereka yang telah belajar di pulau itu selama setahun yang dapat menyelesaikannya. Anda hanya menindas saudara Lin dan kubutuan muda ketiga kita. Begitu mereka mendengar Luorong mengusulkan metode taruhan seperti itu, pihak Pan Ying Wu segera melompat untuk mengkritik Luorong. Pan Ying Wu juga berdiri dan berkata kepada Pan Ying Hao, kakak kedua, bukankah bawahanmu terlalu kurang ajar dan kasar? Tidak sama sekali, itu hanya metode pertaruhan. Bawahanmu bisa memilih untuk menerimanya atau tidak, kata Pan Ying Hao dengan tenang. Dia tidak sabar untuk menghajar Lin Long. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak keberatan menggunakan metode seperti itu untuk mempermalukan Lin Long. Tentu saja, menurutnya Lin Long tidak akan berani menerima tantangan seperti itu karena taruhannya dia tidak punya peluang untuk menang. Bahkan jika Lin Long tidak menerimanya, itu tetap merupakan penghinaan besar baginya. Apapun yang terjadi, pihaknya tidak akan dirugikan. Saya menerima. Saat Pan Ying Wu dan yang lainnya hendak memulai pertarungan dengan pihak Pan Ying Hao, sebuah suara acuh-ta'acuh terdengar. Lin Long lah yang berbicara. Mendengar suara ini, semua orang yang hadir tercengang. Mereka memandang Lin Long dengan tidak percaya, tidak mengerti mengapa dia menerima tantangan itu meski tahu bahwa dia akan kalah. 660. Saudara Lin, apakah kamu gila? Bagaimana Anda bisa bertaruh pada hal ini? Liu Gang, yang berada di belakang Lin Long, berkata dengan tergesa-gesa. Penampilan Lin Long sebelumnya membuatnya berpikir bahwa Lin Long sangat tenang. Dia tidak menyangka Lin Long bahkan akan bertaruh bahwa dia pasti akan kalah. Hanya orang yang ceroboh yang akan melakukan hal ini. Lin Li, kamu pasti akan kalah dalam taruhan ini. Jangan bertaruh untuk ini. Pan Ying Wu juga menoleh dan berkata pada Lin Long. Lin Li, kamu pasti akan kalah dalam taruhan ini. Bagaimana kamu bisa bertaruh untuk ini? Tidak masalah jika kamu kalah taruhan. Itu hanya meminum air seni, tapi kamu akan mempermalukan kami semua. Tentu saja, tidak masalah jika kami kalah sedikit, tapi Anda mewakili Tuan Muda Kedua. Di masa depan, kemanapun Tuan Muda Kedua pergi, semua orang akan menunjuk ke punggungnya dan berkata, lihat, ini orangnya yang membiarkan anak buahnya minum air seni. Bagaimana mungkin Tuan Muda Kedua masih memiliki wajah untuk tinggal di Pulau Yangning? Tidak hanya Liu Gang dan Pan Ying Wu, tetapi orang lain di sisi Pan Ying Wu juga berteriak. Sebelumnya, penampilan Ye Tianyun membuat mereka memiliki kesan yang baik pada Lin Long, namun kelakuan Lin Long langsung membuat mereka mengincar Lin Long. Hehe Tuan Muda Kedua, kalau anak buahmu tidak punya kemampuan maka jangan ikut uji coba. Sekarang mereka sudah ikut uji coba, mereka bahkan tidak berani ikut taruhan. Ini memalukan, Lu Orong berkata dengan bangga. Dia sangat puas karena dia berdiri pada waktu yang tepat untuk mengusulkan taruhan semacam itu. Dia, Pan Ying Hao, dan yang lainnya berpikir bahwa Lin Long akan memilih untuk menyerah di bawah tekanan seperti itu. Mereka tidak menyangka bahwa Lin Long akan tetap bersikap acu-ta'acu jika terjadi perlawanan keras dari Pan Ying Wu. Saya menerima taruhan ini. Saat ini, Pan Qi juga mengerutkan kening dan berkata, dia tidak takut dan menerimanya. Apa yang kamu takutkan, Ying Wu? Kalimat ini membuat masyarakat Pan Ying Wu yang semula ingin menentang tutup mulut. Mereka hanya bisa menatap Lin Long dengan ganas. Jika Lin Long memiliki mata di belakang kepalanya, dia pasti akan melihat beberapa pasang mata memuntahkan kemarahan. Oke, karena saudara Lin menerimanya, maka taruhan ini diselesaikan. Lu Orong berkata dengan gembira. Menurutnya, jika Lin Long menerima taruhan tersebut, itu akan menjadi tamparan di wajah bagi Pan Ying Wu dan Lin Long, karena Lin Long harus meminum air seni tersebut di depan semua orang. He he, mari kita lihat apakah Lin Long masih punya wajah untuk tinggal di Pulau Yang Ning. Lu Orong berkata dengan bangga di dalam hatinya. Sejak masalah ini diselesaikan, orang-orang Pan Ying Wu hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya karena marah. Saat ini, mereka hanya bisa memusatkan seluruh perhatian mereka pada alam mistik. Meskita menaruh harapan besar pada Lin Long untuk memenangkan taruhan, mereka tetap mengharapkan keajaiban. Bukan hanya orang-orang Pan Ying Wu, tatapan orang lain yang hadir juga kembali ke dunia rahasia, dan tempat itu kembali sunyi. Li Yun Hai saat ini berada di peringkat ke-8. Jika dia ingin memenangkan taruhan, dia harus masuk ke peringkat ke-6. Jika dia ingin masuk ke peringkat ke-6, dia harus melampaui peringkat ke-6 dan ke-7. Pertama, kita harus melampaui peringkat ke-7, lalu kita bisa melampaui peringkat ke-6. Saat ini, kita masih terpaut lima pertanyaan dari peringkat ke-7. Semua orang di pihak Pan Ying Wu sedang menghitung dalam hati mereka. Tentu saja, ekspresi mereka sangat jelek karena pada tahap ini, jarak lima pertanyaan seperti jurang. Sial, Lin Li ini berani bertaruh seperti ini. Mereka mengutuk hati mereka lagi. Meski merupakan tugas yang mustahil, setelah beberapa saat, secercah harapan muncul di hati masyarakat Pan Ying Wu. Itu karena tempat ke-7 jelas-jelas dibuat bingung oleh pertanyaan yang dia lakukan. Dari kelihatannya, dia pasti akan menghabiskan banyak waktu untuk pertanyaan itu. Terkadang, dia bahkan mungkin tidak dapat menyelesaikannya bahkan setelah menghabiskan banyak waktu. Ini adalah sebuah kesempatan. Itu adalah sebuah kesempatan, tetapi beberapa pertanyaan berikutnya yang harus dihadapi Li Yun Hai hampir sama sulitnya dengan Rune kelas 2. Bagaimana dia bisa menyelesaikannya? Mereka yang merasa bahwa ini adalah kesempatan, langsung merasakan hatinya menjadi dingin kembali ketika memikirkan hal ini. Memikirkan hal ini, mereka diam-diam menggelengkan kepala lagi. Beberapa orang yang berkecil hati bahkan memalingkan muka, tidak ingin melihatnya lagi. Semua orang sangat berkecil hati, tetapi setelah beberapa saat, secercah harapan yang telah padam muncul kembali. Alasannya karena peringkat ke-7 masih bingung dengan pertanyaannya, namun Ye Tianyun telah menyelesaikan 1 dari 5 pertanyaan. Setelah sekian lama, secercah harapan mereka semakin terang. Ini karena tempat ke-7 tidak berpindah, tetapi Li Yun Hai telah menyelesaikan 3 pertanyaan lainnya. Dengan kata lain, Li Yun Hai sekarang hanya berjarak 1,5 pertanyaan dari posisi ke-7. Jarak semula dari 5 pertanyaan kini dikurangi menjadi 1,5 pertanyaan, yang tentu saja memberi harapan bagi orang-orang Pan Ying Wu. Meskipun masih ada 1,5 soal lagi dari posisi ke-7, dan bahkan 6,5 soal lagi dari posisi ke-6, dan soal-soal tersebut semakin lama semakin sulit. Bahkan mungkin ada pertanyaan yang bisa langsung membingungkan Ye Tianyun seperti peringkat ke-7. Namun, semua orang tidak lagi putus asa seperti sebelumnya, karena Ye Tianyun telah memberi mereka harapan. Melihat situasi ini, Luorong dan yang lainnya merasa sedikit cemas. Jarak yang awalnya jauh telah berubah menjadi situasi ini, mereka secara alami merasa cemas. Sialan, Li Mo, cepatlah, jika Li Yun Hai menyusulmu, aku pasti tidak akan memberimu keuntungan apapun di masa depan. Luorong mengutup dalam hatinya. Hanya Pan Ying Hao dan Master Rune kuat lainnya yang masih setenang air. Pan Ying Hao dan yang lainnya secara alami tidak terburu-buru karena keunggulan mereka tidak terkikis sebanyak yang terlihat di permukaan. Ambil contoh soal yang dikerjakan peringkat ke-7 sekarang, misalnya soal ini tingkat kesulitannya dua kali lebih sulit dari soal sebelumnya, apalagi soal yang dikerjakan peringkat ke-6 sekarang. Jika kesulitan pertanyaan selanjutnya meningkat pesat, Pan Ying Hao tentu saja tidak terlalu khawatir. Menurutnya, Ye Tianyun saat ini berjalan lancar, tetapi dia akan segera dibuat bingung oleh pertanyaan seperti tempat ke-7. Pan Ying Hao sedang duduk di Gunung Tai, namun setelah sekian lama akhirnya ia pindah, karena peringkat ke-7 masih bimbang dengan soal tersebut, dan Ye Tianyun sudah menyelesaikan soal ke-5, yang berarti Ye Tianyun kini hanya tinggal setengah soal. Menjauh dari posisi ke-7. Meski hanya setengah pertanyaan, di mata orang-orang yang hadir, Ye Tianyun sudah tidak jauh dari posisi ke-7, bahkan bisa dikatakan ia memiliki keunggulan. Karena tempat ke-7 telah terhenti begitu lama, sepertinya tidak ada harapan baginya untuk menyelesaikan pertanyaan ini, tetapi Ye Tianyun berbeda, dia baru saja menyentuh pertanyaan ini, jadi peluangnya jelas lebih tinggi. Mother of Asteriskar, Li Mo, apakah ini levelmu? Dan saya telah mengingatkan Anda beberapa kali sebelumnya. Pan Ying Hao tidak bisa menahan kutukan di dalam hatinya. Sementara Pan Ying Hao mengutuk, saat ini, Ye Tianyun sudah mulai menanyakan pertanyaan ini.